Assalamualaikum, kembali lagi di channel Irmaulana Samara Kali ini Irma bareng kakak Maulana mau mereview bakso yang lagi hits di Sukabumi Tapi sebelumnya, like dulu video ini ya Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke sosial media teman-teman Jadi, bakso yang mau Irmaulana review kali ini adalah bakso Kang Adeng Sukabumi Yang pusatnya berada di daerah Cisaat Tapi baru-baru ini buka cabang di Parung Kuda Tepatnya di Story Poolball samping Gang Oceci Ambar Lokasinya sangat strategis Berada di pinggir jalan utama jalur provinsi Tempatnya juga lumayan nyaman ya Nah, disini tidak hanya bakso Kang Adeng aja Tapi banyak juga menu yang lainnya Oke, langsung aja ke basonya Kita unboxing pemirsa Nah, jadi ini tuh namanya baso lava Kenapa sih disebut baso lava? Karena, eh karena ketika dipotong itu meleleh sambal yang keluar Jadi, di dalamnya ada sambal, saus Ada dagingnya juga Ada baso kecil-kecilnya Ada juga cabai rawit alias cengek gurun tulang Eh, cocok pokok namah buat penikmat pedas Soal rasa gak usah diragukan lagi ya Ini tuh daging banget Tapi, untuk tingkat kepedasannya Belidah Irma ini masih kurang pedas Ini masih berada di level aman Jadi, ini pedas-pedas saus gitu Kalau pengen ditambah pedasnya Tinggal dihancurin aja cabai rawitnya Atau ditambah sambal yang udah disediakan Oh ya, selain baso lava Ada juga baso iga sapi Itu tuh yang di depan Kakang Arjuna Iraha dihuap ke Nah, coba main ponsel mulu nih Dan katanya nih ya Ada menu spesial juga Yaitu baso lobster Sama baso cumi Tapi, kebetulan Waktu Irma ulana kesini Belum ada ya Karena, sebetulnya Ini tuh video bikinnya Bulan Desember Pertengahan Desember gitu Tapi, baru upload sekarang Ya ampun Maaf banget ya telat upload Biasalah Mama punya baby Penuh drama Ngeditnya banyak tertunda Tapi, Alhamdulillah Akhirnya bisa upload juga Oke, kembali ke review basonya Sekarang kita cobain Baso iga sapi Ini iga sapi yang dibalut dengan adonan baso Nah, untuk adonan basonya Rasanya masih sama dengan Baso lava Jadi, yang membedakan rasanya itu Dari isiannya ini Kalau ditanya lebih suka yang mana Tentunya Irma lebih suka baso lava Karena kan kalau baso iga itu Rasanya hanya asin gurih aja Harus ditambahin lagi sama saus, kecap, sambal Tapi kalau baso lava Meskipun gak ditambahin Saus, kecap, sambal lagi Rasanya udah komplit Asin, gurih Pedas, manis Ada asem sausnya gitu Enak pokoknya mah pedo Nah, untuk teman-teman yang penasaran Mangga dicobian Silahkan datang ke story pool about parung kuda Untuk list harga Irma cantumkan di akhir video ini ya Jangan lupa Follow juga Facebook fanpage Irma Ulana Samara Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax